Halo, jumpa lagi dengan Nompas Mas Makan enak, nggak perlu mahal Saat ini aku ada di jalan perniagaan Glodok Dan ingin review makanan yang katanya mantep banget Dari subscriber, namainya Bami Awen Kualitasnya asik Ayo ikut Nah, ini Bami Awen Nah, aku udah sampai nih Cik, pasang lagi Cik Ya Katanya denger-dengar dari temen Mie Awen, katanya enak banget loh Cik Nah, itu mie-nya apa-apanya Cik? Bami Oh, mie-nya ya, mie ayam-nya ya? Iya, bami, laut, rumah, rame-rame Ada baksi, bagiannya Oh, iya 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 Nah, aku mau pesen mie ayam-nya boleh Cik? Boleh Tapi yang lengkapnya Cik ya? Yang lengkap, kemudian pakai ini nih Cik, kalau ngasalah nih Pakai telurnya Pakai apinya Iya Biar lebih mantep lagi nih Cik Iya Nah, ngomong-ngomong Ini udah lama Cik ya, disini ya? Udah berapa tahun Cik? Lama Cik, 15 tahun ya 15 tahun 15 tahun 15 tahun 15 tahun 15 tahun Tuh, jam 6 sampai jam 4 Coy Jam 6 sampai jam 4 Coy Jam 6 sampai jam 4 Coy Oke Nih, lihat tuh Udah disiapin nih Oh, lihat Mantap Wah Aduh Aduh Porsinya Porsi Jumbo nih Coy Oh, lihat Porsinya Porsi Jumbo toppingnya juga, ayamnya mowa lah, mantep banget sip, sip, sip gue tunggu ya Ci ini yang papanya kasih nama Awen nah, ini nih namanya nih si Awennya gini nih nih keren kan boleh tau nih aku Ardi panggilannya Ardi ya bisa nama bisa timbul nama Awen, gimana ceritanya nih? jadi itu sebenarnya nama kalau dulu kan orang Tiongkok itu kasih nama 3 huruf nah, yang di Won itu berasal dari nama tengah jadi Tio Won Chai, jadi yang dia milihnya Wonnya ini yang dia milih iya, iya, iya itu karena papa mama yang kasih nama Wardi ya? iya, lebih tepatnya sih Ngkong itu namanya sehingga akhirnya sampai sekarang masih ada nih Coy udah berapa tahun Pardi? 15 tahun ini kurang lebih 15 tahun 15 tahun belum lama-lama amat tapi pengalamannya luar biasa mantep banget ya oke nah santapan sudah siap mantep banget ya lihat tuh pahunya ini loh enak banget ada telur lagi nah kita coba nih sekarang ya mas, silakan mas terima kasih ya mas sehat wala lah asik banget ya oke tapi sebelumnya aku berdoa dulu ya amin nah kita coba nih mie awennya dulu nih lihat nih mie-nya topping-nya mantep banget ya topping-nya nah mie-nya juga kalau sana ditarik nih waduh waduh tuh liat tuh waw 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 panjang ini ampun porsinya jumbo coy nah ya kita coba paling enak katanya kalau misalnya pakai sambalnya nah ini sambalnya enak oke kita dulu coba dulu nih coy makan ya coy kalau kasih kuah nih lebih lebih sip jadi gak terlalu banyak minyaknya ya nah kita coba ini uh lihat panjangnya gak putus-putus coy makan coy memang rasanya memang beda memang beda pas masuk di tenggorokan langsung rasanya terasa sekali mie ayamnya terasa sekali ini nah kita pakai ini pakai telur ayam moda nah dia punya bakso nya berbeda sekali bakso sapi nya mungkin enak banget gak salah subscriber bilang ini pro komen dan ayamnya ini sudah direbus ayam kampung kita coba tahu ini nah lengkap dia kalau dia punya sayurnya ini kalau saling misalkan dimasaknya enak ayamnya bener-bener emang gak salah mie nya ini memang top banget 15 tahun gak siap jam terbangnya udah tinggi coy terserah 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 lihat kita coba terserah memang memang Hai daerah sini memang banyak bakmi memang diperniakan itu gudangnya bakmi tapi ini satu ini memang berbeda ini awen pinggir kali Wow jadi bukan hanya pedek pinggir sawah aja nih bakmi awen pinggir kali juga asik banget tahu nih cara masaknya ngancur tahunnya langsirnya juga lihat ini ayam itu baru terasa enaknya di saat-saat kita makan yang terakhir baru terasa enaknya mantap banget Oke kalau aku bisa kasih rating nih 9.5 ratingnya dari 10 karena memang bener-bener rasanya beda ya review oke ikuti terus channel daripada Alpasas official jangan lupa share like comment and subscribe bye